Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang bertemu kembali pada saat ini. Saya mau mengecapkan kembali selamat Natal buat Bapak Ibu sekalian, biar damai Natal melingkupi dan memenuhi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tema kita pada saat ini adalah seorang yang bernama Yosef Tong. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapak kami yang di surga, kami bersyukur kami boleh merayakan Natal di tahun ini. Dan pada saat ini kami mau tetap membaca firman-Mu, sehingga Natal boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari 1 Yohanes 4 ayat 18 yang bunyinya seperti demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yosef Tong adalah seorang yang berkebangsaan Rumania. Dia adalah seorang yang percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus. Pada suatu hari, Yosef ditangkap. Kemudian, ia mulai diinterogasi oleh seorang jenderal. Ketika menginterogasi Yosef, sang jenderal ini mulai memukul wajah dan kepala Yosef sesuka hatinya. Sampai sang jenderal itu merasa kelelahan atau kecapaian. Hal ini diulangi oleh sang jenderal di hari-hari kemudian. Pada saat Yosef diinterogasi lagi oleh sang jenderal itu. Yosef meminta kepada jenderal itu untuk bisa berbicara sebentar. Sang jenderal itu mengizinkan Yosef untuk berbicara sebelum interogasi dimulai lagi. Yosef berkata kepada sang jenderal itu. Jenderal, pertama-tama saya ingin minta maaf. Permintaan maaf Yosef tersebut membuat sang jenderal kaget sekali. Padahal sang jenderal itu sudah memukuli Yosef sesuka hatinya. Tetapi apa yang terjadi sangat diluar dugaannya. Jenderal itu terduduk dan mulai mendengarkan perkataan-perkataan Yosef selanjutnya. Bapak-Ibu sekalian, Yosef menjelaskan bahwa ia meminta maaf karena dirinya berteriak waktu dipukuli oleh sang jenderal itu. Padahal sebagai seorang Kristen, dia tidak boleh berteriak menurut dia. Karena menderita adalah sebuah hal yang indah. Menderita seperti Kristus. Yosef berkata pada sang jenderal, Sebenarnya Anda telah memberi hadiah yang paling indah, yang pernah saya terima. Terima kasih banyak Bapak Jenderal. Yosef juga mengatakan bahwa dirinya akan mendoakan sang jenderal dan keluarganya. Jenderal tersebut sangat kagum sekali atas permintaan maaf Yosef tersebut. Dan di kemudian hari, sang jenderal ini pun sangat berperan besar atas pembebasan Yosef dari penjara. Sang jenderal melakukan ini karena dia belum pernah bertemu dengan seseorang yang mau berdoa bagi diri dan keluarganya. Meski sudah dianyaya, meski sudah disyakiti. Nah Bapak Ibu sekalian, Yosef Tong memberikan contoh yang luar biasa bagi kita semua. Bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketakutan atas apapun juga. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita. Kita akan mengalami sukacita ketika kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Memang apa yang dilakukan oleh Yosef bukan sesuatu yang mudah. Tapi Tuhan meminta kita untuk melakukannya. Artinya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa atau tidak melakukan hal ini. Mengasihi siapapun sudah Tuhan Yesus tunjukkan ketika ia mau hadir ke dalam dunia ini. Ini adalah cinta yang besar kepada kita orang yang berdosa. Cinta yang besar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita yang akan memampukan kita untuk bisa mengasihi siapapun. Meski orang itu sudah menyakiti kita, sudah menganiaya kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengasihi siapapun. Jangan takut untuk bisa mengasihi. Selamat merayakan cinta besar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Selamat Natal Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton.